Selanjutnya, empat anggota Polres Pekalungan yang sedang berolahraga terluka akibat ditabrak minibus travel tidak berizin pada Jumat pagi. Pengemudi mengaku sebelum ia menyetir, ia sempat mengonsumsi sabu-sabu. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, dua orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat mobil pick-up yang mereka tumpangi terjun ke jurang pada Kamis. Dua orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat mobil pick-up yang mereka tumpangi terjun ke jurang di Tanjakan Curam, kecamatan Bantar Kawung, Brebes, pada Kamis. Menurut perwira, di saat lantas Polres Brebes, insiden ini bermula saat mobil yang mengangkut 27 orang rombongan hajatan melaju dari desa Karangpari menuju desa Pengebatan. Ketika melintas di jalan Curam di desa Pengebatan, rem mobil tidak berfungsi. Mobil lantas meluncur tanpa kendali. Setelah dirawat di puskesmas Buaran, Bantar Kawung, para korban buka dirujuk ke sejumlah rumah sakit di bumi ayu. AW, pengemudi travel tak berizin asal pada bangan Jakarta Utara ini ditangkap polisi karena menabrak empat anggota Polres Pekalongan yang sedang berolahraga di jalan Tengumar, desa Tanjung Sari, Kajian, Pekalongan, cuma pagi. Dua orang terluka akibat terpental hingga mengenai kaca mobil tersangka. Mereka dirawat di rumah sakit sedangkan dua korban lain sudah diizinkan pulang. Jumat siang, Kapolres Pekalongan menyebut tersangka mengaku dirinya mengonsumsi sabu-sabu sebelum membawa penumpang dari Bandung menuju Pekalongan. Akibatnya tersangka hilang konsentrasi saat menyetir. Tersangka kini ditahan di Mapolres Pekalongan. Kamera warga merekam suasana saat gerobak pedagang kacang keliling terbakar akibat ditabrak pengendara sepeda motor di jalan Raya Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Jumat ini hari. Selain gigi depan patah, kakek pedagang kacang ini juga terluka di bagian punggung akibat terbentur gerobak. Gendara motor pun dilaporkan terluka di leher dan hidung. Menurut saksi, pengendara motor yang mengebut menabrak korban dari belakang ketika melaju dari arah pasir nangka menuju pertigaan K. Thomas. Kerasnya benturan membuat gerobak korban terguling dan terbakar. Usai kecelakaan, pemuda pengendara sepeda motor membawa korban ke klinik untuk mendapat perawatan medis. Di liputan CNN Indonesia. Warga pengantar jenazah korban yang tertimpa pagar besi saat demo aliansi mahasiswa di Kejaksaan Negeri Palopo menyerang kampus Universitas Andi Jema pada Jumat. Informasinya akan kami rangkum dengan kebakaran peternakan ayam hingga menghanguskan 40 ribu ekor ayam dalam jelas peristiwa. Keluarga pengantar jenazah korban yang tertimpa pagar besi saat demo aliansi mahasiswa di Kejaksaan Negeri Palopo menyerang kampus Universitas Andi Jema saat melintas menuju pemakaman almarhum. Aparat segera mengamankan lokasi hingga peristiwa tersebut tak berlangsung lama. Sementara itu tangis haru keluarga mewarnai pemakaman almarhum bernama Abdul Aziz yang dilakukan secara militer pada Jumat. Sebelumnya dua satpam tertimpa pagar besi yang roboh setelah didorong oleh para pengunjuk rasa kami siang. Seorang satpam bernama Aziz meninggal dunia saat berada di rumah sakit. 40 ribu ayam mati terpanggang saat kebakaran hebat melalap sebuah peternakan ayam milik ngadiran di Desa Cekalang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jumat Dinihari. Besarnya kobaran api yang terus meluas membuat warga sekitar panik. Lima unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro dikerahkan. Dibantu sejumlah warga petugas berhasil memadamkan api enam jam kemudian. Kabit Damkar Kabupaten Tuban mengatakan kebakaran diduga disebabkan kosleting listrik. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran bersama petugas BPBD dan warga berusaha mengeluarkan seekor sapi yang terperosok dalam luang septic tank sedalam 4 meter di dusun polaman Gunung Kidul Yogyakarta, Kami Sore. Pemilik sapi menuturkan sebelumnya sapi terlepas dari kandang, lalu berlari ke belakang rumah milik tetangganya. Nahas, sapi menginjak corblok penutup septic tank yang rapuh hingga akhirnya terperosok ke dalam septic tank. Proses pengangkatan menggunakan kartrol ini memakan waktu kurang lebih satu jam. Sapi selamat dan langsung dikembalikan ke kandang. Tim Liputan, CNN Indonesia